Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariah adalah seorang sahabat wanita yang agung dan juga pemberani. Banyak jasa telah ia ukir dalam perjuangan dakwah Islam. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Umu Imaroh. Umu Imaroh bergabung dengan 70 orang laki-laki ansur yang hendak berbayat kepada Rasulullah dalam Bayat Akobah II. Kisah kepahlawanan Nusaibah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat Perang Uhud. Pada saat itu, beliau mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Namun, ketika melihat Rasulullah dalam bahaya menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaibah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi Rasulullah. Saat itu, Nusaibah menderita luka-luka di sekujur tubuh beliau. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuh perempuan itu. Namun hebatnya, Nusaibah tidak pernah mengeluh, mengaduh, ataupun memperlihatkan sisi lemahnya sebagai perempuan. Ketika Rasulullah melihat Nusaibah terluka, beliau bersabda, Wahai Abdullah Putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga.